Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala aliyah sahbiyah mawala mawad Para pemirsa, dimanapun berada, rahimah na wa iya kumullahi wa ma'in Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas tentang puasa Untuk mengawali pembahasan kita, kita akan membaca sebuah hadis s.a.w yang diuritkan oleh Abu Hurairah Yang berbunyi, asya mujud nadun Siam, puasa itu adalah bisa sebagai benteng, ini benteng dari api neraka Oleh sebab itu, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, pala yarpus Maka jangan berkata kotor, jangan berkata keji, walayah jahal Dan jangan berbuat seperti perbuatan-perbuatan orang yang jahil, orang yang bodoh Nah ini meru'un kotalahu Dan apabila seorang mencaci maki, kotalahu, ingin untuk membunuhnya Aushatamahu atau mencacinya, pala yakul maka di Allah yang mengatakan Ini so'imun, ini so'imun Yang mengatakan, aku adalah orang berpuasa dua kali Nah disini Rasulullah s.a.w menjelaskan bahwa puasa itu adalah juna Benteng dari api neraka Kapan puasa itu bisa menjadi benteng dari api neraka Kapan puasa itu bisa menjadi penghalang untuk bisa kita masuk ke dalam neraka Apabila disaat kita berpuasa A'udzubillahimin zalik Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sia-sia Apalagi kata-kata yang rapas Kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji Harus kita tahan diri kita Menahan nisan kita untuk berkata yang sia-sia Walijhal Jangan sampai untuk melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang jahil Orang-orang yang Odo, di kitab ini dicontohkan kasiah seperti teriak-teriak yang tidak ada manfaat Yang tidak ada manfaatnya Ngolo-ngolo orang Ngolo-ngolo orang itu termasuk minal jahilin Itu bagian daripada perbuatan-perbuatan jahil Yaitu orang yang tidak berpendidikan Nah, kemudian berikutnya Oleh sebab itu Nah, inti daripada puasa ini adalah Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memiliki emosi kita Nafsu kita, kemarahan kita di saat sedang marah Karena salah satu daripada fungsi puasa itu adalah Al-Kalzimil Ghaiz Bagaimana kita mampu untuk menjadi Kalzimil Ghaiz Kalzimil Ghaiz Orang yang mampu mengendalikan Nafsu kita Emosi kita Kemarahan kita di saat Kemarahan kita itu sedang Di saat kemarahan kita Sedang Sedang berluap Suatu saat Imam Ali Karaballah Wajah Mengadakan perang tanding dengan Orang kafir Musuhnya sudah tumbang Tinggalkan di tepas lehernya Tapi tiba-tiba Musuhnya itu meludah ke muka Imam Ali Masya Allah Tabarkelah sepontan Imam Ali langsung melepas Tidak jadi untuk membunuh musuhnya Musuhnya jadi heran Nah, kenapa engkau tidak jadi untuk membunuhku? Kata-kata musuhnya Apa kata Imam Ali pada saat itu? Kalau saya membunuh engkau pada saat ini Maka artinya aku membunuh engkau Karena kemarahanku Bukan karena membunuh Bukan membunuhmu karena berjuang Ini untuk membela Allah Subhanahu agama Allah Nah, inilah orang yang kuat Yang sejati Yaitu tempaan puasa itu adalah Menjadikan kita itu Menjadi orang yang kuat Yang sebenarnya yang sejati Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Bukan dikatakan kuat Orang yang kuat Mampu mengalahkan sekian banyak orang Di saat gulat Mampu membanting orang di saat Gulat dalam hanya satu kali gebrakan saja Innamasyadid Adlazijam liku nafsa wa'intan Al-Ghutob Tetapi sesungguhnya Orang yang dikatakan kuat yang sebenarnya adalah Orang yang mampu mengendalikan Emosinya Kemarahannya Di saat sedang Sedang marah Itulah yang bisa Yang mampu dilakukan lima ma'ali Karena beliau adalah Termasuk orang-orang yang Dari golongan orang-orang yang rajin Untuk berpuasa Sehingga mampu Memanage Emosi beliau Kemarahan beliau Di saat sedang Di saat sedang marah Saya pernah juga Diceritakan oleh Salam Kiyai saya Ada seorang ahli zikir Kalau berbicara tentang Wirit Tuhan zikir Wah luar biasa Dia bisa duduk Satu malam Tanpa istirahat Tuhan zikir Karena sudah merasakannya amat Tapi Kekurangannya apa Kekurangannya adalah Tidak mampu untuk Mengendalikan emosinya Di saat sedang Sedang marah Kalau dia sedang marah Apapun yang ditemukan Apapun yang ada di hadapannya Itu digunakan untuk Ngelempar anak atau istri Yang sedang dimarahi Pisau yang ada di hadapannya Itu digunakan untuk lempar Piring-piring digunakan untuk lempar Apapun yang ada di hadapannya Itu kelemahannya Hanya pada suatu saat Orang ini diundang Untuk ketemu dengan seseorang Akhirnya Ahli zikir ini Ketemulah dengan Salah seorang yang sangat tua Dan Orang yang sangat tua ini Ditemukan dalam keadaan Sedang mencangkul Mencangkul sawah yang begitu luas Tapi sendirian Masya Allah Setelah selesai nyangkul Kemudian diajak makan Makannya Gimana Makannya Cuma sedikit saja Ini sesuatu yang irasional Di luar nalar kita Pertama sudah tua Logikanya Kalau orang sudah tua Tenaga kurang Kemudian makan sedikit Tapi justru tenaganya kuat untuk kerja Rupanya orang yang tadi itu Orang yang Lazen zikir Tapi pemarah itu Ingin untuk diberikan pelajaran Oleh orang tua ini Akhirnya apa? Engkau ingin Marahmu Bisa diminis Kalau emosimu Bisa diingin Bisa diminis Diatur Di saat engkau sedang marah Caranya adalah Makan sedikit Benar Setelah itu Setelah pulang Ya Masya Allah Ya secara berlahan-berlahan Orang ini Mampu untuk makan sedikit Yang tadinya Saya mengatakan Orang ini Kalau makan itu Satu panci sendirian Nah rupanya Makan terlalu banyak Itulah yang menyebabkan Kita tidak mampu Untuk Mengendalikan Emosi kita Kemarahan kita Di saat kemarahan itu Sedang Beruap Tapi insya Allah Kalau kita lakukan puasa Dan Sesuai puasa itu Kita lakukan dengan Aturan Rasulullah S.A.W Maka insya Allah Kita akan termasuk Dalam kategori Orang-orang yang Mampu untuk Memanage Nafsu kita Kemarahan kita Di saat sedang marah Dan itu adalah Merupakan salah satu Daripada Ciri-ciri orang Yang sukses Untuk ditempa Bulan Ramadan ini Karena Orang yang berhasil Ditempa pada Bulan Ramadan ini adalah Salah satu Di antaranya adalah Al-Kazimine Al-Qaiz Yaitu orang yang Pasca Ramadan ini Yaitu menjadi Orang yang Mampu memanage Nafsunya Kemarahannya Di saat sedang marah Mungkin sekedar ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Wallahul maffiq Walhadila Sebilur rasyad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya